Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengaku kekurangan dana hingga 40 triliun rupiah untuk memenuhi target pembangun 1 juta rumah tahun ini. Sementara dana tersedia baru sebesar 20 triliun berasal dari pendanaan pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan untuk menutupi kekurangan WAPRES akan membantu pembiayaan. Disambing lembaga keuangan global seperti International Finance Corporation World Bank dan ASEAN Development Bank. Basuki menambahkan dari program tersebut nantinya akan dibangun sekitar 600 ribu rumah dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan pemberdayaan perumahan swadaya sekitar 146 ribu rumah. Kurang dananya sekitar 40 triliun. Tersedia dana yang ada sekarang adalah total 18,9 triliun. Pak JK mengarahkan mungkin bunganya akan diturunkan. Jadi bunga apa? 5 persen? 5 persen dari 7,25 persen FLB. 7,25 persen cicilahnya sekitar 800 ribu. Nah ini dianggap kira-kira. Nah ini kalau diturunkan lagi misalnya untuk 600 atau 700 ribu oh berarti bunganya mungkin 5 persen.